Sementara itu, saudara, berkurangnya jumlah pembeli akibat pembatasan sosial di masa pandemi corona membuat penjualan mangga podang khas Kediri menurun drastis. Bahkan para penjual terpaksa menurunkan harga untuk mengurangi tingginya angka kerugian. Sejak beberapa pekan terakhir, pasar buah di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, sepi dari pengunjung. Sejumlah pedagang mangga terlihat menunggu para pembeli sembari menata buah jualannya. Menurut para pedagang, sepenyak penjualan tersebut akibat berkurangnya pembeli dari luar daerah. Pembatasan sosial yang selama ini diterapkan membuat warga enggan berkunjung ke pasar untuk membeli mangga. Ketersediaan barang yang melimpah membuat kualitas mangga milik pedagang banyak yang busuk. Untuk mengidari kerugian akibat hal tersebut, para penjual memilih untuk menurunkan harga jualannya. Rata-rata, para pedagang memilih menurunkan harga manganya 5 hingga 10 ribu rupiah per kilogram. 15, 15, nggak mau, nggak dikati ini, harganya busuk, dijual R10. Cuma turun sedikit, harganya agak tinggi. Itu karena sepi ya bu, harganya diturunkan? Sepinya pembeli tersebut membuat omset penjualan para pedagang turun drastis bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kini rata-rata para pedagang hanya bisa mengantongi pendapatan 50 hingga 150 ribu rupiah perharinya.